Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis seorang siswi SMP yang jasadnya ditemukan membusuk di sebuah bangunan cagar budaya di Surabaya. Motif pembunuhan akibat percintaan dan pelaku tak lain adalah mantan kekasih korban. Dua pelaku pembunuhan terhadap siswi SMP yang ditemukan tewas di sebuah gedung cagar budaya benteng, gedung cowek atau gudang peluru ditangkap. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap dua pelaku yakni Y, mantan kekasih korban, dan R, teman korban. Kedua pelaku ditetapkan sebagai anak bermasalah dengan hukum lantaran masih di bawah umur. Kasat reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Arief Kwi Caksana mengungkapkan motif pelaku melakukan pembunuhan karena merasa sakit hati dan cemburu lantaran korban telah memiliki kekasih baru. Yang pertama jadi korban ini dengan salah satu ABH yaitu Y itu mempunyai hubungan khusus, hubungan asmara. Setelah itu karena ada hubungan asmara itu yang ABHY dia cemburu dikarenakan korban ini memiliki kekasih lain, pacar baru ya. Dari situ dia cemburu dan mempunyai niat untuk menghabisi saudara-saudari korban. AKP Arief menambahkan, berdasarkan pengakuan pelaku, peristiwa pembunuhan sadis terjadi saat korban diajak kedua pelaku ke gudang peluru di jalan gedung cowek. Di tempat tersebut, aksi keji kedua pelaku dilakukan. Korban diikat, dicekik, dan disayat menggunakan pisau. Tak hanya itu, dalam kondisi tak berdaya, pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban. Usai mengetahui korban tidak bernyawa, kedua pelaku meninggalkan korban di lokasi kejadian dan mengambil handphone korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Valentinus Hartayan, Metro TV Terima kasih telah menonton!